Sejarah kontroversial Philip the first Duke of Orleans Philip adalah adik dari King Louis the 14 atau Raja Matahari Philip secara terbuka menyatakan bahwa ia seorang guy dan berperilaku feminim di pengadilan ibunya Queen Anne dilaporkan telah mendorong Philip untuk mengenakan pakaian perempuan sejak ia masih anak-anak hanya untuk memastikan bahwa Philip dan Louis tidak melakukan perang saudara ketika mereka dewasa dan tentu hal ini akan menghancurkan Perancis pada prosesnya Queen Anne juga memanggil Philip sebagai gadis kecilku masalahnya kebiasaan feminim Philip terbawa sampai ia tumbuh dewasa dan mempengaruhi kondisi sikisnya ia berkeliaran di istana dengan pakaian seperti wanita dan lebih disukai pria di sisi lain Philip juga seorang komandan militer yang sukses dimana kemenangannya yang paling mengesankan adalah di pertempuran Castle melawan William III Prince of Oranya Philip secara terbuka memiliki banyak kekasih laki-laki penyimpangan pertama Philip mungkin terjadi ketika ia berusia 18 tahun dimana ia menjalin hubungan dengan Jules Mancini kepenakan kardinal Mazarin yang merupakan penasehat dekat Queen Anne serta saudara dari lima gadis Mancini yang dikenal sebagai Mazarinet bahkan dikabarkan bahwa Jules Mancini telah diperintahkan untuk mengambil kesucian Philip oleh pamannya Philip menikahi istri pertamanya Princess Henrietta of England hanya untuk menjadikan wanita itu sebagai piala kebanggaan dan meneruskan perselingkuhannya dengan banyak kekasih prianya Philip menikahi istri keduanya Elizabeth Madame of Palatine hanya karena terpaksa dan menghinanya mengatakan bagaimana ia bisa tidur dengan Elizabeth yang memiliki mulut sangat kecil banyak hal aneh namun tragis yang dialami Philip hanya untuk membuatnya kurang layak menggantikan kakaknya Louis XIV sebagai Raja Perancis Philip harus menerima fakta bahwa ia adalah bayang-bayang kakaknya dan selalu menjadi nomor dua baik di istana dan di mata orang tuanya berikut adalah sejarah lengkap Philip the first Duke of Orleans yang kontroversial sebelum kalian lanjut jangan lupa klik tombol subscribe like comment dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia sejak ia lahir pada 21 September 1640 ia adalah putra kedua Raja Louis XIII dan Queen Anne of Austria bahkan sejak ia masih bayi Philip telah menjadi ancaman besar bagi Perancis saat Philip tumbuh dewasa orang tuanya memiliki anak favorit masing-masing ibunya menjelaskan siapa putra nomor satu dan itu Louis Dauvin of France sementara kakaknya sang Dauvin mendapat pendidikan lengkap dan mata pelajaran sekolah Queen Anne dengan hati-hati mengontrol aktivitas Philip memastikan ia tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bertarung pedang dan sebaliknya Queen Anne ingin melatih Philip dengan seni yang lebih halus seperti menari seolah itu tidak cukup membuatnya merasa aman Queen Anne juga membuat Philip sepenuhnya bergantung secara finansial kepadanya dan kalian tahu ini baru permulaan meskipun Queen Anne memilih untuk mengurangi kekuasaan Philip demi Louis ia tetap menyayangi Philip meski ia melakukannya dengan cara yang aneh pada tahun 1643 ayah Philip meninggal dan kakak laki-lakinya naik tahta menjadi Raja Louis XIV ketika ia baru berusia empat tahun di permukaan ini adalah hal yang menyenangkan bagi Queen Anne karena ia akan menjadi bupati atau wali pemerintahan sampai Louis tumbuh dewasa pada musim panas 1658 Louis jatuh sakit parah yang kemungkinan besar disebabkan oleh tipus saat raja muda tersebut berbaring di ranjang kematiannya semua orang mulai menyesal karena mengajari pangeran Philip hanya menari dan berpakaian bukan keterampilan dasar negara dengan Louis diambang kesehatannya Philip hampir menjadi Raja Prancis Philip merasakan sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan ia menjadi pusat perhatian total di istana dan semua orang menjauhkannya dari kamar tidur kakaknya khawatir ia bisa tertular penyakit tersebut sementara ibunya Queen Anne menghujaninya dengan kasih sayang yang tidak pernah ia terima namun sebuah keajaiban terjadi Louis pulih dari sakitnya dan Philip kembali menjadi nomor dua setelah kakaknya dan mungkin inilah yang menyebabkan ia memutuskan untuk mencari perhatian melalui jalan yang berbeda sederhananya Philip adalah orang yang suka pamer di pengadilan tetapi cara yang ia gunakan justru membuat orang-orang mengangkat alis mengikuti asuhannya yang feminim Philip remaja mulai mendandani tubuh berototnya dengan segala macam pakaian wanita untuk pesta tidak seperti kakaknya yang seorang raja Philip hidup tanpa beban bebas dan memiliki banyak kekasih pria dan juga terkadang wanita mengejutkannya ibunya Queen Anne sangat toleran terhadap perilaku menyimpang Philip karena satu alasan dalam pandangan konvensional saat itu seorang pria yang aneh dan feminim tidak akan menjadi ancaman bagi kekuatan maskulin monarki Perancis dengan demikian preferensi Philip tidak akan mengancam tahta kakaknya setelah berpetualang dengan cinta pertamanya Jules Mancini sang pangeran pindah ke salah satu pria paling terkenal dalam sejarah Philip of Lorraine tidak ada pendidikan untuk Philip yang mengajarinya bagaimana menghadapi gejolak nafsu saat ia bertemu dengan Philip de Lorraine dan disinilah Philip menanganinya dengan cara yang paling buruk Philip jatuh hati dengan pria itu terus-menerus mempromosikannya di istana guna menyenangkan pangeran Lorraine pada waktu yang sama Philip juga menyukai Armand de Gremont yang cantik dan dengan cepat mulai berselingkuh dengannya juga orang-orang menganggap Armand sebagai pria paling tampan di istana dan Philip menghujani Armand dengan banyak surat cinta dimana ia benar-benar jatuh dalam pesona Armand terlepas dari seleranya pada pria cantik ibunya Queen Anne sepenuhnya berharap ia menyediakan pewaris cadangan untuk kerajaan yang berarti cepat atau lambat Philip harus menikahi seorang wanita jadi setelah kakaknya Raja Louis 14 menikahi Maria Teresa of Spain pilihan pertama Queen Anne untuk istri Philip adalah sepupunya yang lebih tua Duchess of Montpensier putri tunggal Duke of Montpensier sekaligus pewaris kekayaan yang luar biasa hingga ia dipanggil Madame Moselle tetapi ketika Queen Anne memulai perjodohan mereka Duchess of Montpensier menolak Philip ia adalah wanita yang sebelumnya menolak lamaran King Charles II of England dan mencemooh bahwa Philip masih menjadi anak mama dan seperti anak kecil sampai akhir hidupnya Madame Moselle tetap memilih tidak menikah Queen Anne kemudian menjalankan rencana B ia melirik Princess Henrietta Anne of England yang dalam beberapa hal Henrietta dan Philip adalah pasangan yang cocok keluarga Princess Henrietta telah berada di pengasingan Perancis selama tahun-tahun awal hidupnya dan ia dibesarkan bersama Philip juga melalui prinses Henrietta terkenal akan kecantikan dan karismanya yang kuat ia mendapat julukan centil Minet saat tinggal di Paris hal ini dikarenakan kepribadiannya yang genit dan suka bersenang-senang telah menjadikannya salah satu gadis paling populer di istana Perancis singkatnya meskipun Philip lebih menyukai kekasih pria ia tahu Henrietta akan menjadi istri piala yang hebat untuk dipamerkan ketika upacara pernikahan mereka dilakukan pada 30 Maret 1661 Henrietta yang genit segera membuat skandalnya ketika berada di istana Louis prinses Henrietta menjadi sangat ambisius dan dilaporkan mulai menggoda kakak iparnya sendiri Raja Louis 14 kalian mungkin akan berpikir jika Philip akan menikmati waktunya dengan Philip de Lorraine atau Arman ia juga mungkin tidak peduli dengan Henrietta di tempat tidur tetapi ia menjadi peduli saat Henrietta justru menggoda kakaknya sendiri Philip menjadi liar karena cemburu dan mengeluh kepada ibunya Queen Anne seperti bayi dan ternyata cara tersebut berhasil segera setelah Philip menjauhkan istrinya dari kakaknya Henrietta memberikan pukulan ganas lagi kepadanya dengan menyambar kekasih pria Philip yaitu Arman pada tahun 1662 Henrietta hamil dan akhirnya melahirkan seorang gadis kecil yang sehat bernama Mary Louise beberapa orang bergosip bahwa ayah sebenarnya dari anak tersebut adalah Raja Louis 14 atau Arman saat Henrietta mendengar jika ia melahirkan seorang bayi perempuan ia sontak bermuka masam karena ia pikir sudah menjadi tugasnya untuk memberikan saudara laki-laki bagi putra mahkota Prancis Henrietta lalu menghina bayinya dan bahkan berseru bahwa mereka harus membuangnya ke sungai berbeda dengan sikap Philip yang sangat mengejutkan ia tampaknya tidak keberatan memiliki anak perempuan Philip selalu mengklaim bahwa Mary Louise adalah anak kesayangannya sementara ibunya Queen Anne juga mengklaim gadis itu adalah cucu kesayangannya di masa depan Mary Louise akan menikah dengan King Charles the second of Spain dan menjadi ratu Spanyol dua tahun kemudian Henrietta melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Philip Charles saat berusia dua tahun Philip Charles mengalami kejang-kejang dan meninggal Henrietta berteriak histeris namun Philip sepertinya bersungguh-sungguh ketika ia mengatakan bahwa Mary Louise adalah anak favoritnya Philip memperlakukan kematian bayi laki-lakinya dengan sikap yang dingin dan angkuh di sisi lain kesehatan Queen Anne menurun karena kanker payudara pada tahun 1666 seluruh istana berkabung ketika Ibu Suri meninggal pada usia 64 tahun dan hal ini membuat Philip sangat hancur dan mencari kenyamanan yang lain pada tahun 1667 setelah bertahun-tahun mengabdikan dirinya dengan mengenakan pakaian wanita mewah ia menceburkan diri ke dalam karir militer berpartisipasi dalam pertempuran castle yang buruk melawan William the third Prince of Oranya dan berhasil meraih kemenangan besar yang lebih mengejutkan ia sebenarnya sangat pandai dalam dunia militer sikap angkuh dan liberal Philip membuat Philip mampu mengambil keputusan yang tepat di medan tempur nyatanya Raja Louis 14 membenci keterampilan baru yang dimiliki adiknya ketika rakyat Perancis bersuka cita atas kemenangan pangeran Philip kecemburuan Raja Louis 14 sangatlah jelas hingga seorang abdi istana menyindir tentang kemenangannya dengan mengatakan orang-orang Paris menjadi liar dengan suka cita tetapi orang-orang istana berharap Philip kalah dalam pertempuran hanya untuk menyenangkan Raja terlepas dari semua penghargaan yang diperoleh Philip di medan perang hubungannya dengan istrinya semakin memburuk pangeran Lorraine secara terbuka bahwa ia bisa membuat Philip menceraikan Henrietta hanya hanya dengan menjentikan jarinya Henrietta balas dendam dan membuat permintaan pada kakak iparnya agar Philip de Lorraine dipenjara dan rencana itu berhasil sementara waktu Philip menunjukkan ketidaksenangannya pada pengusiran kekasihnya dengan cara yang semakin tidak terkendali ketika biasanya ia merengek ke kemendiang ibunya Queen Anne Philip menghujani kakaknya Raja Louis 14 dengan berbagai keluhan rengekan dan surat tak berujung memohon agar kekasihnya pangeran Lorraine kembali Hai Henrietta mulai merasakan sakit yang luar biasa saat ia tinggal di istana Saint Colt bersama Philip seminggu kemudian putri berusia 26 tahun tersebut ditemukan pingsan dan tidak pernah pulih hanya beberapa jam ia meninggal karena penyakit misterius dan di saat terakhirnya Henrietta terus menyatakan bahwa ia telah diracuni dan ketika pemakaman Henrietta semua mata tertuju pada Philip dan menganggapnya sebagai tersangka laporan otopsi menunjukkan bahwa sang putri telah meninggal karena bisul yang berlubang tetapi bahkan Raja Louis 14 tidak mempercayai temuan tersebut meskipun ia membebaskan adiknya Philip dari penyelidikan dan menunjuk pelakunya adalah Philip pangeran Lorraine apapun penyebab kematian Henrietta terdapat satu hal pasti bahwa Philip tidak meratapi istrinya ia memang berduka tetapi tidak sampai meneteskan air mata hanya beberapa bulan setelah Henrietta meninggal Philip sekali lagi mencari seorang istri lagi pula ia dan Henrietta hanya memiliki anak perempuan dan sekarang ia sangat menginginkan anak laki-laki untuk melanjutkan nama keluarga sekali lagi Philip melamar Duchess of Montpensier pengantin pilihan pertamanya saat itu dan ia kembali ditolak karena sang Duchess ingin melajang selamanya pada 1671 keluarga kerajaan memutuskan untuk menjodohkan Philip dengan Elizabeth Charlotte of Peloton seorang gadis 12 tahun lebih muda dari Philip namun hanya ada satu masalah istri pertamanya prinses Henrietta terkenal sangat cantik tetapi Elizabeth yang malang terkenal tidak oleh karena itu perlakuan Philip terhadap Elizabeth sangat mengerikan ia secara terang-terangan mengatai Elizabeth Bagaimana saya bisa tidur dengannya ia memiliki mulut yang terlalu kecil dan gigi yang sangat jelek pernikahan Philip dan Elizabeth berlangsung subur mereka memiliki dua anak laki-laki dan seorang perempuan tetapi pernikahan keduanya bukanlah sesuatu yang bisa kita sebut sebagai pernikahan bahagia sebaliknya mereka menyembunyikan rahasia yang mengganggu dibalik pintu kamar tidur setelah Elizabeth selesai memberikan pewaris ia dan Philip setuju untuk tidur di ranjang terpisah karena mereka muak melihat satu sama lain selama bertahun-tahun dengan Philip Elizabeth telah terbiasa dengan parade pria cantik yang berjalan masuk dan keluar dari kamarnya Hai kemudian pada tahun 1701 pangeran yang sudah tua mengambil selir genit dan memamerkannya di depan istrinya dan karena hal inilah Raja Louis 14 mengambil tindakan Louis mengundang Philip untuk makan malam tetapi ini bukanlah reuni keluarga yang menyenangkan kebencian diantara dua saudara ini telah membara Louis mulai memberi ceramah tentang perilaku tidak bermoral Philip sementara Philip membalas kakaknya bahwa Raja juga memiliki banyak selir dan ia bahkan hampir tidak memiliki kaki untuk berdiri ketika Philip kembali ke rumahnya malam itu Louis memerintahkan agar adiknya diikat sebagai hukuman keesokan harinya setelah pertengkarannya dengan Louis Philip mengalami stroke fatal pingsan di sore hari dan tidak pernah bangun lagi ini mengejutkan istana Prancis hingga terdiam dan Raja Louis 14 hanya bisa berkata saya tidak percaya jika saya tidak akan pernah melihat adik saya lagi Hai Prancis mungkin berduka atas kematian Philip tetapi Elizabeth harus mengeluh karena Philip telah menetapkan dalam kontrak pernikahan mereka jika istrinya harus masuk biara ketika ia meninggal Elizabeth berjuang mati-matian untuk menghindari nasibnya sebagai biarawati dengan memohon Raja Louis 14 menghindarkannya dari hal tersebut ketika surat kabar menerbitkan surat wasiat resmi Philip setelah kematiannya ia tidak menyebut Elizabeth sekalipun bahkan tidak untuk mengucapkan terima kasih meski keduanya benar-benar muak Elizabeth berusaha melindungi suaminya dengan caranya sendiri setelah kematiannya ia mengumpulkan semua surat yang ditulis kekasih pria Philip dan membakarnya untuk melindungi warisan mendiang suaminya Elizabeth mengakui bahwa kertas wangi tersebut membuatnya mual menurut kalian jika dirunut dari awal faktor manakah yang menjadi penyebab perilaku menyimpang Philip apakah dari didikan ibunya yang membuatnya menjadi sosok pria feminim atau faktor lingkungan lainnya tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol subscribe like comment dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia sampai jumpa di video selanjutnya